Halo, selamat sore Singgawi. Sekarang saya ada bersama-sama dengan para profesional. Sekarang kita ada dengan para profesional-profesional pariwisata di Kabupaten Kepulauan Telaut. Ini apa namanya ini Pak? Gedung apa namanya? Dive Center. Sekarang kami ada bersama-sama di gedung yang namanya Dive Center berlokasi di pantai Indah Melongwane. Guys, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang tentang potensi dan bagaimana pariwisata Kabupaten Kepulauan Telaut ke depan. Pak Gottlieb Lechandu adalah instruktur profesional yang adalah putra daerah yang dengan semangat, dengan rasa anak uan-uannya guys, dia kembali sebagai diaspora. Kembali ke Kabupaten Kepulauan Telaut untuk membangun Kabupaten Kepulauan Telaut di sektor pariwisata. Saya juga, ini Pak Gottlieb Lechandu. Halo, saya Dive Mayot. Pak Kadis Pariwisata, Pak Marisi. Ada juga bersama-sama hadir Pak Kapolsek Melongwane. Halo. Ada perwakilan dari TNI di belakang, Pak? Kodin. Kodin. Wah hebat. Dewan. Kita akan bincang-bincang sedikit. Pak Gottlieb. Ya. Ya, coach. Kita panggil, 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 kita panggil. Ini sebenarnya dibangun untuk apa dan mengapa? Gedung ini dibangun untuk sebagai tempat informasi tentang wisata daerah telaut. Yang dikhususkan untuk informasi tentang daerah penyelaman. Ketik-ketik penyelaman yang ada di luang telaut. Yang sebenarnya untuk menginformasikan bahwa telaut ini memiliki beberapa dan sangat banyak spot-spot selam yang memiliki potensi yang luar biasa. Nah, dari tempat inilah para wisatawan, para mancanegara, ataupun yang dari tamu lokal, dia bisa mengetahui bahwa di mana sih tempat daerah yang baik, di mana kan spot informasi tentang titik penyelaman ataupun wisata alternatif. Jadi, ketika tamu penyelaman sudah selesai, dia ada waktu 24 jam untuk res, sebelum dia terbang, dia bisa kita bawa ke tempat wisata alternatif. Mungkin desa wisata, atau ya wisata-wisata yang ada di tempat yang kekulauan terlaut, lewat 4 indir. Lewat 4 indir. Jadi, pemerintah daerah lewat wisata kreatif. Jadi, memang ini adalah satu wadah informasi ya, guys, yang sudah disediakan oleh profesional Pak Gotling Bacan, ditunjang oleh pemerintah daerah melalui dinas periwisata. Tapi, bukan cuma sekedar informasi yang disediakan, tetapi juga bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia seperti apa ini? Sumber daya manusia yang kita pakai, sebagai contoh kecil ya, masyarakat di sini kita siapkan menjadi tenaga kerja di bidang pemanu wisata. Kita bersiapkan dari dia mungkin, awalnya dia tidak tahu menyelam. Kita ajar dia menyelam, dari 0 sampai dia mendapatkan sertifikat open water. Kemudian dia naik sampai advance, kemudian sampai rescue. Ketika dia di titik 3, dia sudah rescue, dia sudah menjadi standar, menjadi seorang pemanu wisata berkompetensi. Apa lagi dia mengambil sertifikat, jatanya diet master. Nah, ini sumber daya manusia yang kami siangkan. Nah, sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Taut soal diving ya, Pak. Itu sama sekali nor ya. Saya katakan mungkin memang benar masih nor. Saya lihat beberapa kali postingan Pak Gottlieb Ekots, itu sudah mulai banyak masyarakat, tetapi masih terbatas di masyarakat melomongan nih. Masyarakat pemuda-pemuda tahu. Jadi siapa saja? Siapa saja dengan gratis. Gratis? Sampai bulan Desember gratis ditunjuk oleh Dinas Pada Wisata dan pemerintah ya. Nah, sehingga bagi semua pemuda-pemudi Kabupaten Kepulauan Taut ya, ada batas sampai Desember ya. Desember. Kalau ada keinginan untuk melatih ya, berlatih atau ingin mempelajari bagaimana teknis menyelam, ada sekarang. Di sini dibuka ya, Pak? Dibuka di sini. Mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jangan ketinggalan. Oke, terima kasih Pak. Ada satu lagi? Kita utamakan juga yang disabilitas. Disabilitas. Bagaimana kira-kira Bapak melihat melatih disabilitas secara teknis? Kan itu rumit, Pak. Di mana ya? Ini butuh seorang yang pengajar yang benar-benar profesional. Karena melatih disabilitas itu, dengan dia ada keterbatasan mental, keterbatasan fisik. Kita harus mengerti anatominya dia. Harus pelan-pelan mengerti tentang situasi, riwayat kehidupannya dia. Jika dia menyatakan, oke dia mau, saya harus menelit dulu. Sampai di mana kemampuan dia mau. Jadi benar-benar kita harus tahu edukasi yang kita berikan disabilitas seperti apa. Dia langsung menyubur begitu ya? Langsung. Akhirnya, satu orang sudah berhasil, disabilitas yang kaki terpotong, tangan juga terpotong. Kemudian, tadi pagi, tanggal 30 ya, satu orang lagi, dari asli orang Melang Mane, namanya Pak Udin, siap untuk berlatih juga. Itu cacat dua-dua. Kakinya dua-dua kecil, tidak rumah, tapi tangannya juga sehat, ya. Tapi dia siap untuk berlatih. Karena dia mau, dia dapat foto yang bagus, dia taruh di rumah makannya. Karena dia punya usaha rumah makan. Luar biasa. Karena saya punya rencana, di tahun depan sama pemerintah daerah Lembapun Kadis, kita mencangkan rekor muri untuk penyelaman disabilitas ada di rumah dan telah umum. Jadi memang banyak rencana yang sudah memang direncana. Oke, sebelumnya kita berakhir dulu ke daerah dalam hal ini, Dinas Pariwisata. Pak Kadis, bagaimana Pak Kadis melihat hal ini, dan apa yang sebenarnya bisa diharapkan dari kegiatan Pak Nodri Bacangu ini? Ya, pada prinsipnya, Dinas Pariwisata sangat menjemput dan menyambut kehadiran Pak Godlife di Kepulintar Laut, di mana telah mengangkat surga dunia yang selama ini tersimpan di dasar laut. Dan ini belum pernah dikenal oleh semua orang, terlebih khusus orang-orang mancanegara maupun orang Indonesia yang hadir, yang datang ke telau. Dan kemarin saya bersama Pak Godlife sudah sedikit menyampaikan beberapa keindahan bawah laut dan banyak orang-orang yang di luar sana akan hadir di telaut. Dan di bulan Agustus juga, itu semua Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara itu akan hadir, mereka ingin memastikan dan ingin melihat keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Kepulintar Laut. Sehingga kehadiran Pak Godlife untuk mengelola dive center ini itu satu hal yang sangat luar biasa dan merupakan berkat bagi pemerintah Kabupaten Kepulintar Laut terlebih khusus seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulintar Laut. Oke, terima kasih. Jadi memang bahwa pemerintah daerah menyebut dengan luar biasa tangan terbuka dan tentu mendukung, merespon semua apa yang tentu dibutuhkan oleh Pak Godlife dalam rangka pengembangan perwisata Anda dalam ruangan ini ya, Pak. Pak Kapulintar, sebagai murid atau siswa atau anak didik? Anak didik. Anak didik. Ini dengan bangga dengan hati besar mengajak istri untuk melihat bagaimana indahannya Kabupaten Kepulintar Laut. Karena benar-benar asli orang Melungwan. Asli orang Melungwan ya. Akhirnya, Pak Kapulintar bisa berhasil. Ibu juga berhasil. Saya bersyukur. Berarti sekarang Pak Kapulintar sobat? Oh, sudah bisa. Nah, bagaimana Pak Kapulintar melihat ini? Jadi, terima kasih. Memang kesannya, saya pertama, saya sampaikan banyak terima kasih kepada coach yang luar biasa, yang memperkenalkan dunia bawah laut. Ternyata, selama ini kita hanya melihat laut itu dari atas. Iya, iya. Tapi setelah melakukan penyelamat, di dalamnya ada kesan tersendiri. Dan itu membuat memang kepingin terus dan terus berlatih, sampai akhirnya bisa jadi menyelamat. Jadi, ya kesempatan juga, saya ingin mengatakan banyak terima kasih kepada coach dan rekan-rekan luar biasa dan banyak teman-teman para penyelam di tempat ini. Ini merupakan berkat yang luar biasa buat daerah kita. Secara khusus ya, buat kita yang ada masyarakat di Kabupaten Kuantalauk yang dengan adanya keadiran Paradise Dive Center, Paradise Dive Center, ini membuat masyarakat kita lebih mengenal lagi. Ternyata, kepulauan kita, kalau itu kaya dengan kemandangan bawah laut. Jadi memang Pak Kabupaten Kuantalauk justru benar-benar merasakan manfaat ya. Pak Kabupaten Kuantalauk sudah bisa melihat dunia lain ya. Ada terlampir Pak Tentara. Bagaimana Pak Tentara? Saya sedang sepertinya, karena saya tugas dari Kopastus kesini, saya tanya gimana nih ala persilam disini. Oh, ternyata ini balut yang buka, akhirnya kakak saya dari Tentara Laut, Makanan Tentara Laut, membawakan kita kesini untuk latihan untuk ini. Kita punya adanya di Jeput Tentara Laut ini, biar mereka bisa mengenal itu alam laut bagi tempat ini. Jadi sebelumnya Pak Ambrosius sudah mengenal dari... Baru saya mengenal waktu pada saat di Kopastus. Pada saat di Kopastus. Kebetulan juga ada senior ya, Purnawirawan Marinir. Iya. Purnawirawan Marinir yang sekarang justru berkecimpur di dunianya. Yang sekarang saya katakan dunia bukan darah, tapi dunia sudah ikan ya. Jadi, saya sangat bangga dan sangat senang, karena disinilah kita mengembangkan day film yang sudah diberikan kepada kita disini, yang adik-adik kita yang berlatih, yang kita harap mereka untuk yang dijelangkan. Yang disesoran. Oke, Sikabwe, sekarang tanggal 2 Juli nanti. Iya. Ya, tanggal 2 Juli nanti adalah hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Telau. Nah, saya dengar-dengar, Sikabwe, guys, saya dengar-dengar ada satu program besar yang akan dituangkan atau akan dikreasikan oleh coach. Kita dengar seperti apa. Jadi, tanggal 2 Juli nanti adalah hari ulang tahun Kabupaten ya, ke-20 pagi ya. Iya. Kita, walaupun dengan jumlah penyelang kurang lebih sekitar 20 orang, yang ada disini yang kita latih dalam waktu satu minggu, kita akan membuat satu hal yang memberikan kepada daerah, bahwa inilah sumbangsi kita. Satu atraksi. Satu atraksi yang mungkin bahwa pertama kali akan terjadi upacara bawah laut. Wow, upacara bawah laut ternyata. Upacara bawah laut disatukan dengan pengibaran bendera daerah Kabupaten Kepulauan Telau. Nah, guys, ini adalah bendera daerah ya. Bendera logo daerah yang nantinya akan dibentangkan di dasar laut dalam rangka daerah Kabupaten Kepulauan Telau tanggal 2 Juli mendatang. Kabupaten Kepulauan Telau. Oke. Makasih, coach. Makasih, Pak Kaposek. Pak Kadis juga. Pak Kadis. Halo. Oke. Dan kemudian digelar di dalam air. Jadi di dalam air itu dengan bentangan bendera 9x15, kita bentangkan dalam laut, kemudian masyarakat bisa nonton dari atas bahwa bendera Kabupaten Kepulauan Telau ada di dalam air. Itu rencana kita. Nah, itu sudah didunggu oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, sama Dinas Padawisata, serta komunitas selam yang ada di tempat kita. Nah, mulai dari perbatin, dari anak-anak kemudian dari kepolisian, kepolsek, dari indas kesehatan, ada juga dari rumah sakit, sama Asapun juga. Kodim, kita dari Kodim juga dihukum, sama masyarakat yang speedboat, yang komunitas speedboat sama komunitas detor. Oh iya, jadi komunitas ini memang sudah siap melaksanakan kamprasi. Ada satu juga, klub Napo Apalani. Napo Apalani itu satu bangkai kapal, kapal Jepang, yang di dalam di daerah Kiamat. Itu menjadi satu spot typing yang luar biasa, yang dinamakan bagai kapal Malah, dan disitu ada kelompok selam yang dinamakan Napo Apalani. Kemudian, fasilitas alat peralatan bagaimana Bapak? Alat peralatan ya, kita gunakan secukupnya kita ada. Jadi kami bawa kurang lebih sekitar 8 set alat selam, kemudian dari dinas para wisata ada 6 set, kemudian juga ada dukungan juga dari perhubungan, ada anam set juga, kemudian dari angkatan laut, dari lanau melangwane, mungkin ada 4 set, ya itu aja yang kita pakai. Dengan alat secukupnya seadanya, kita bisa menyumbangkan untuk daerah, untuk kebupaten yang kita cintai. Untuk kebupaten yang kita cintai ya. Memang luar biasa apa yang direncanakan. Tentu kita akan lihat pada waktunya nanti, ini gemuruh perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Telau dengan atraksi yang baru pertama kali dilakukan di dunia porodisa ini. Bagaimana para wisata, para wisata mendukung kegiatan ini? Iya. Jadi saat ini dari dinas para wisata, bersama Dev Center, dalam hal ini, Badan Promosi Parwisata Kepulauan Telau, telah bekerja sama, pertama dengan melakukan pengadaan bendera, ini benderanya, Bendera. Bendera daerah. Jadi bendera ini nanti akan dikembangkan dan dibentangkan di dasar laut, dengan maksud bahwa Kabupaten Kepulauan Telau area terbesarnya adalah laut. Sehingga bagaimana kita meningkatkan objek wisata laut, dan bisa mengangkat perikanan di Kepulauan Telau, itu benar-benar menjadi salah satu komunitas unggulan bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Telau. Sehingga bahasa Telau itu mengandung tiga arti yang sangat khusus, yaitu tanah, laut, dan udara. Maka lingkatlah Telau. Tanah, tanah, tanah yang sangat sebut, laut, memiliki laut yang sangat luar biasa kekayaan alamnya. Udara, Telau, sesuatu kebupaten yang Adis Lombes Utara memiliki dua bandar udara. Dua bandar udara. Dua bandar udara. Nah, jadi sehingga ternyata Pak Adis Parwisata mengurai ya, kata Telau dalam nama Telau itu Ta, itu berarti tanah, La, berarti itu laut, Ut, itu adalah udara. Tiga unsur penting dalam kehidupan manusia, tanah, laut, dan udara sudah ada di Kepulauan Telau, sehingga itu harus dikembangkan dengan semangat. I.T. Anak Utara Utara. Jadi, S.G.W. kita akan nantikan tanggal dua. Tanggal dua. Jam sepuluh pagi. Jam sepuluh pagi. Jam sepuluh pagi. Di Tivita Laut. Kita akan lihat seperti apa, semangat Anak Wanua, dalam membentangkan bendera Kabupaten Kepulauan Telau di Laut, yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Adis tadi, Filosofinya adalah bahwa, ketika logo daerah dalam bendera ini dibentangkan di dasar laut, itu menandakan bahwa kita adalah wilayah yang luas, lautannya lebih besar daripada luas daratan. Di Sulawesi Utara, luas lautan yang terbesar adalah Telau. Ada Telau. Makanya harus diopimalisasikan ini. Ya. Telau di lautnya ini ya. Terima kasih Pak Kots. Semangat. Semangat Pak Kots. Telau sudah membantukan untuk dipromosikan. Harus Tivita Laut akan bersama-sama, untuk tetap ada bersama-sama dengan dive center Kabupaten Kepulauan Telau, untuk menyempatkan informasi apapun, kepada masyarakat luas bahwa, Telau seperti ini. Telau sudah sampai di sini, dan Telau sementara berjalan ke arah yang lebih maju ke depan. Makasih Pak Adis. Oke, makasih. Makasih Pak Kaposek. Iya, makasih. Makasih Pak Amr Syus. Siap. Luarui. Memang. Oke. Sampai di sini dulu. Saksikan. Jangan lupa saksikan tanggal 2. Saksikan tanggal 2. Saksikan tanggal 2. Saksikan tanggal 3. Saksikan tanggal 3. Saksikan tanggal 3. Saksikan tanggal 3.